Hai hari ini presiden kacau santai di rumah aja hanya bersih-bersih halaman tadi potong rumput yang enggak tinggi lalu yang lain tak biarkan ya dengan alat sederhana berupa parang dan cangkol juga sambilan tampalan ini ada yang tergerus oleh banjir kemarinnya ada hujan lebat jadi agak susah naik ke rumah jadi kita tambah dikit tiba-tiba sambil bersihin pas mau naik ke rumah tadi kan presiden pakai sepatu gini tanda yang seperti sepatu begitu bukain dah ada makhluk makhluk begini ini setelah orang mungkin panggil pacat ya pacat ya kebetulan sekali kemarin jempol presiden kacau pas lari-lari pagi ke sepak asfal karena nggak pakai sandal jadi agak sedikit terjadi luka ringan dan masih ada bekas-bekas bau darah gitu lalu saat barusan tiba-tiba udah ada pacat lumayan besar ya kok ya besar ya tak biarin aja begitu udah tau menggelembung gitu udah tak biarin aja begitu karena memang sengaja sambilan sumbang darah ke PMI karena jauh ya yaudah sambilan sumbang darah ke pacat aja biar aja deh sedot darah-darah kotor mungkin ya karena presiden juga agak mengalami kurang sehat dalam enam bulan terakhir yaudah sambilan cari pengobatan terapi lintah yaudah ketemu pacat ya sekalian aja kita akan lihat apakah dia jangan kita biarkan jatuh sendiri atau kita jatuhin aja ya Foka ini ujung jempol nih ini kita aduh karena dalam kondisi makro kurang fokus ya Foka kita besarkan sedikit lagi ay kurang fokus lagi ya beginilah penampakan pacat ya pasca musim hujan ternyata sampai ke halaman presiden ya ke halaman rumah presiden dan lengket ah udah lepas ya Foka nah itu deh ha 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 ternyata udah udah kekejangan dia sudah lepas ayo kita bawa ke halaman aja lagi ya biar dia hidup di sana aduh tolong ambil tisu satu ada orang kah di dalam ada yang mendengar lagi cuci beras lagi cuci beras ada lagi cuci beras Foka ini kita lagi injuri ya aduh udah lepas ya kasihan juga ya udah terlepas gini pacatnya kayaknya udah kekenyangan nih Foka ii udah kekenyangan jangan ya i jempol jariku jempol ah udah jatuh dia nah karena udah jatuh kita bawa ke halaman aja biar dia biar dia cari jalan pulangnya sendiri udah nggak usah lagi ya kita bawa lagi ke habitatnya ya jadi nggak usah kita bunuh kita bawa ke habitatnya lagi kira-kira dimana tadi ya disini nih Foka ya disini tadi aku bersih-bersih ini tadi kan udah potong-potong itu batang kinclong ya ini kebetulan ada pohon kokoha satu yang sudah berumur satu tahun ya Alhamdulillah sebentar lagi akan mungkin setengah tahun lagi akan berbuah ini ya tadi disini aku bersih-bersih tempat pembohongan air akhir ini sebelum diserap oleh bumi nah udah kita biarin disini aja kok ya mungkin biarin aja disitu mudah-mudahan dia bisa bertahan untuk satu bulan nih Foka atau kemungkinan dia akan langsung beranak ini ada bekas darah jadi kita kudu kudu bersihin dulu lah suciin dulu ya ya udah ya Foka ya jadi pacatnya kita biarin aja lepas alam terbuka biar dia bisa meneruskan hidupnya ya dan kita bisa meneruskan hidup juga kemana ya Aduh hilang deh ya